Intro Halo guys, welcome back to my channel Nama gue Indra, buat yang belum kenal Karena gue yakin setelah video kemarin Pasti baru ada yang subscribe, thank you so much Ini adalah program baru Gue baru memulainya untuk tahun ini Sebenernya udah kepikiran dari beberapa bulan Atau mungkin tahun lalu Nah programnya adalah kuliah malam Intinya adalah dalam video kali ini Gue mau mengajak seluruh temen-temen Untuk kalian semua bisa lebih produktif Dengan iPhone-nya Dalam season pertama dan episode pertama kali ini Yang ingin gue tekankan ke kalian adalah Bagaimana cara bisa lebih produktif Dengan iPhone untuk memproduksi video Entah itu ngambil video Atau untuk ngeditnya dengan menggunakan iPhone Ini maaf ya kalo kerah gue Kayak bajunya smash gitu kan Ini karena gue nontonin iPhone Ini gue pake buat mikrofon Jadi agak tarik gitu ya Dalam video ini gue gak mau Mendengar alasan dari temen-temen Ya gue cuma pake iPhone 5s Ya gue cuma pake iPhone 5s Ya gue cuma pake 6s Ya gue bukan plus series Ya gue bukan iPhone X Ya gue bakalan ngelag No guys Jangan seperti itu Karena bersyukur aja Series apapun device yang kalian pakai saat ini Sekarang poinnya adalah Bagaimana kalian bisa memaksimalkan produktifitas di iPhone tersebut Pokoknya Just push the limit gitu Jadi mau bagaimanapun hasilnya Setidaknya kalian bener-bener udah bisa Memaksimalkan kinerja dari tiap device kalian Well dalam program kali ini Gue gak mau ngomong atau hadir disini Sebagai orang yang pro Atau orang yang super jago Pro abis Atau orang yang udah sangat berpengalaman dalam video No Gue pengen kalian dalam video kali ini Kita belajar bareng aja Kita sama-sama ngulik Ya semoga tercipta interaksi Belajarnya antara gue dan kalian gitu Jadi kita sama-sama disini ya Sekarang gue mau bahas tentang aplikasi yang digunakan Aplikasi yang gue gunakan namanya adalah iMovie Mungkin nama ini gak terlalu asing buat kalian Yang udah menggunakan iPhone atau Apple produk Bagi gue iMovie for iOS ya Bukan yang untuk macOS Bagi gue iMovie yang for iOS ini adalah Kickstarter yang bagus buat temen-temen yang mau memulai editing videonya Jujur gue gak punya background sekolah videografi Atau sekolah video editing kuliah Gue juga gak ada hubungannya sama video-video Atau multimedia dan sebagainya Gue melakukan ini belajar dari guru besar gue Internet Oh ada pertanyaan misalnya Bang tapi kan sekarang udah ada aplikasi-aplikasi yang udah template Lihat lu tinggal masukin video-video lu nanti mereka Ngedit sendiri preset template-nya kayak gimana kita mau video yang mana Blablabla Ya memang semakin instan enak ya sekarang ya Tapi intinya adalah pasti ada nilai plus Kalau kita ibaratnya belajar motor atau mobil dari yang kopling dulu Dari yang manual dulu Sehingga pada saat kita pelajarin manual Kita akan tahu prosesnya Kita akan tahu tahapannya secara mendetail Sebagai contoh analoginya seperti ini Dulu tuh gue kalau ngeliat video editor Kalau pakai final cut, pakai premiere, pakai after effect gitu ya Gue ngeliat kayak jerit ribet amat ya Begitu-begitu banget ya Maksudnya gue udah pesimis duluan Kayak wah jerit ribet Bukan, 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 bukan kerjaan gue No, thank you next Dan pada akhirnya gue iseng nyoba-nyoba ngedit video di iMovie Yang memang iMovie itu adalah for beginner banget Dan mudah banget untuk dimengerti sebenernya Dan setelah itu di iMovie gue mulai paham Mengenai timeline, mengenai layer, mengenai keyframe, mengenai anything Itu akan mengalir aja gitu Jadi gue bener learning by doing aja Setelah gue pakai iMovie Gue coba untuk mendekatkan diri ke software-software komputer pada waktu itu Seperti iMovie for Mac OS dan Adobe Premiere Waktu yang gue coba Dan ternyata udah dapet nih basicnya di iMovie gitu loh Jadi kenapa gue sangat merekomendasikan iMovie buat kalian Karena menurut gue iMovie adalah kickstarter yang sangat baik Buat kalian yang mau mengetahui bagaimana editing video yang bisa dibilang Yang sebenernya karena emang keuntungannya kalian akan dapet basicnya Untuk video editing profesional dengan menggunakan software-software di komputer Ataupun di laptop Oke sekarang kita langsung aja ke aplikasinya Jadi aplikasi iMovie ini free ya Kalian bisa download di App Store Dulu sempet bayar kalau gak salah 60 atau 70 ribu rupiah Tapi semenjak iOS berapa itu free Nah ini aplikasi yang gue bilang tadi LumaFusion Kalau kalian pengen lihat tutorialnya ada di beberapa video gue yang gue bilang untuk di iPad Tapi kita akan bahas aplikasi iMovie Nah ini bekas kemarin gue ngedit video di iMovie Ada beberapa proyek-proyek gue ya Dan jadi gini temen-temen Sebenernya ya gue sedikit cerita-cerita Kita santai aja disini Mulai ada pertanyaan-pertanyaan dari temen-temen Atau bahkan orang terdekat seperti keluarga Lo tiap tahun ganti iPhone Emang gak buang-buang duit atau gak sayang uangnya apa segala macem Jadi temen-temen buat yang belum tau iPhone yang gue review atau yang gue pake sekalipun yang gue upgrade tiap tahunnya Itu adalah iPhone yang gue gunakan Kaligus untuk portable device gue Untuk gue produktivitas seperti edit video Gue bisa dibilang sebagai professional video editor Karena gue sudah menghasilkan uang Dari produktivitas yang gue lakukan di video Jadi menurut gue Kalaupun emang upgrade iPhone untuk keperluan kerjaan gue Ya menurut gue sih itu fine-fine aja Karena emang itu untuk kerja gitu Untuk menghasilkan uang juga Tuh juga kalau gue beli iPhone 10 juta, 15 juta juga bisa keitung nanti Dari apa yang udah gue hasilin dari iPhone tersebut Nah jadi maksudnya dalam video kali ini Temen-temennya udah beli iPhone mahal-mahal Misalnya iPhone 7, iPhone 8, iPhone X, iPhone XS gitu kan Nah kalau buat temen-temen yang mungkin saat ini Make iPhone-nya hanya sekedar buat sosmed-sosmed segala macem Apa gak sayang gitu maksud gue Mungkin kalian bisa iseng-iseng coba ngedit video Atau nanti edit foto Karena di episode kuliah malam ini Gak hanya produktivitas dalam editing video ya Gue akan coba expand sesuai dengan passion dan kesukaan kalian Gue tau mungkin soal videografi atau editing video Gak semuanya dari kalian mungkin akan doyan Cuman kalau misalnya kalian mau coba ya silahkan aja Karena lumayan guys Kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan sama pacar kalian Sama istri, sama anak, sama keluarga besar Mungkin kalau ada momen-momen besar Mungkin seperti Idul Fitri, Lebaran Atau mungkin lagi Natal, Tahun Baru Kalian kan pasti ngerekam, ngedokumentasiin Momen tersebut dengan iPhone kalian gitu Cuman sayang kalau gak dikemas dengan baik gitu Apalagi kalian mempunyai device atau iPhone yang Harganya cukup mahal Padahal dia bisa Tapi kalian gak maksimalin untuk produktivitasnya gitu Oke kita lanjut aja Ini gue mungkin dalam video kali ini Gue akan memberikan sedikit tour ya Jadi mungkin untuk tips and trick advance-nya di iMu Akan di episode berikutnya Jadi mungkin video ini gue tujukan buat teman-teman Yang mungkin baru pengen belajar ngedit video Atau mungkin buat kalian yang gak tertarik sama sekali dengan edit video Dan semoga aja dengan nonton video ini kalian jadi termotivasi Karena menurut gue untuk belajar hal yang baru itu gak memandang siapapun Kalau misalnya ada anak arsitek nonton video ini Ya kalau misalnya kalian mau belajar edit video gak ada salahnya dong Karena kita sebagai manusia gak ada salahnya dong Belajarin hal baru dan gak ada salahnya untuk menjadi orang yang serba bisa Oke disini iMovie Kalau misalnya kalian lihat di atas ini ada video Nah ini adalah video-video yang ada di foto galeri Project dan ada teater Nah untuk di project ini Kalau misalnya kalian klik Itu ada movie sama trailer Trailer ini apa ya? Ya jadi kayak trailer aja Teaser Kalau kalian nonton bioskop kan Biasanya ada trailernya tuh Ya kan 2 menit 3 menit Kita bikin kayak gitu teman-teman Cuman ini udah Udah preset dari iMovie-nya Ini bisa kalian kulik-kulik sih Gue rasa kalian akan gampang adaptasinya Ini banyak banget temanya Ada Bollywood, ada fairytale, ada family, ada retro, romance Jadi kalau misalnya kita bikin Kita hanya tinggal ngisi storyboard Jadi ada scene-scene-nya disini Tinggal dimasukin sama video-video yang kalian punya Enak banget ini ditemplate Dan nanti jadinya timeline-nya bakal kayak gini Dari awal sampai ending ini Amadia udah diatur ya Jadi ini udah template Tapi kita sekarang mau belajar coupling Kita pengen belajar editing bener-bener manual So kita klik yang plus ini Dan kita klik yang movie Ini project movie yang akan kita buat gitu Ini jadi ups, lowbat nih 20% Gak apa-apa Ini kenapa ada temon lagi Ada mukanya si temon Oke kita create movie aja Kita bisa langsung pilih Ini ada anak gue ya Kita bisa pilih project yang ini Terus langsung masukin Cuman gue gak begitu flow-nya Gue biasanya create movie dulu Yang bawah sini kita create Baru ntar dia masuk ke project yang masih kosong Nah biasanya Gue kalau misalnya abis jalan-jalan Atau abis merekam sesuatu Gue mengotak-ngotakan Halah mengotak-ngotakan Membuat folder Nih folder di my album Disini ada video yang mau diedit Nah ini kemarin kalau gak salah Gue di Dimana nih? Di Bandung Di apa namanya itu Oh floating market Floating market Jadi disana ada banyak-banyak hal menarik ya Disini gue lagi random aja Dan gue nge-shootnya pake kamera Panasonic Lumix GH5 Kebetulan itu kamera baru Dan gue pengen ngetes aja gitu Nah ini footage-footage yang gue ambil Gak jelas sih Jadi gue hanya ngambil footage-footage Yang menurut gue pengen gue ambil aja gitu Nah sekarang kita Masak videonya menjadi satu Jadi videonya udah gue folder-folder ini Ada 18 video disini Nah kita masuk ke timeline ini lagi Kalau kita mau masukin videonya Kita trace yang plus ini Kita banyak sekali ya Bisa akses source filesnya Dari moments Ini moments dari berdasarkan Urutan Tanggal, tahun, dan hari Kalau video ini hanya Memilih format video aja Jadi foto gak akan geditek Kalau foto ya sebaliknya Hanya foto Videonya enggak Kalau album berdasarkan album Nah yang tadi itu Album yang ada di photo gallery Cuman biasanya gue masuk ke video Dan karena tadi udah gue kelompokan Jadi disini ada yang video yang mau di edit Nah ini gue tinggal masuk-masukin nih Gue tinggal masuk-masukin Misalnya gue pengen scene awal yang ini Ini kita tap Kita bisa preview dulu ya kan Oh yang ini Atau kita pengen masukin yang bagian ininya aja Atau nanti kita bisa ngatur di dalam sih Kita plus aja Oke, satu video udah masuk disini Kita bisa nge-manage Seberapa panjang video yang kita pengen disini Kayak gini Di akhir video juga bisa kita pilih Kayak gini Dan ada beberapa function-function di bawahnya Oke, gue akan memberikan tour dulu ya Kalau misalnya kita pengen motong clipnya Misalnya kita dari sini Kita potong Kita bisa pilih yang split ini Jadi Tengahnya kita potong Jadi dia akan ngeloncat ke frame berikutnya Tuk Oke Atau kalian juga bisa dengan cara slide ke bawah Kayak gini Ini lebih enteng Dan gue sering ngelakuin itu Nah Kalau ada tanda kayak gini Berarti kan videonya kepisah Kalian disini bisa nambahin transisi teman-teman Jadi disini Kalau yang strip kayak i gini Ini non Gak ada transisi Jadi dia langsung kaget Tek gitu kan Kalian juga bisa sesuai temanya Temanya ini bisa kita pilih ya Di bagian setting Nah ini temanya Temanya Simple News Travel Neon Dan ini juga ada filternya Cuman gue jarang pake filter disini Terus kalian bisa pake dissolve Dissolve tuh transisi halus ya Dan ada slide Slide ini untuk Nah kayak gitu deh Jadi ini kalian bisa otak-atik Slide-nya juga ya Jangan lupa ya Ini ada titiknya Kalian bisa pencet lagi Itu bisa dari kanan ke kiri Kiri ke kanan Atau dari bawah ke atas Ini bisa kalian klik Kalian bisa otak-atik disini Oke setelah satu movie Sekarang gue mau Ini gue sambil bareng-bareng ya Gue mau sekalian ngedit project ini Abis itu gue mau masukin scene keduanya Nah ini scene keduanya Gue pengen Yang ini deh Yang ini kayak keren Oh iya ini gue shootnya Sekali lagi pake DSLR ya Kalian juga gak salah Kalo nge-shoot pake iPhone Dan gue udah banyak banget Video-video yang gue shoot pake iPhone Apalagi kalo gue abis unboxing iPhone baru Biasanya gue selalu Video test untuk cinematic looknya Cinematic look tuh kayak gini nih Video-video cantik yang Wey kalo lo nge-shoot tuh Smooth gitu halus Padahal dibalik itu Ada orang yang lagi tahan napas Dan kaki lo bentuknya Udah kayak tripod yunteng Jadi ya itu Kita juga akan bahas deh Soal teknik-teknik itu sedikit Nanti gue akan share ke kalian gitu ya Oke Dari awal Kita lihat Oke Cukup Gue gak mau terlalu kepanjangan Gue sampe sini Gue trim Gue delete Oke langsung masuk ke scene duanya Nah ini enaknya dibikin halus Atau bikin Oh bikin kayak gitu aja gak apa-apa Oke cut Nice Nah Biasanya temen-temen Kalo kayak gini Kalian tuh mau pake lagu sendiri kan Banyak juga pertanyaan Gimana cara masukin lagu dari iMovie Karena iMovie itu Masukin lagunya Dia cuma template dari dia Jadi audio Menunya ke plus tadi Audio Kita klik dulu Ini ada theme music Ini dari dianya nih Template nih Ya Mungkin lagu ini udah Mainstream banget sih Dan Kalian bisa masukin dari album Song Dan ini masuk ke library Apple Music kalian Gak asik banget kan Padahal kalian pengen lagu Apa misalnya Lelaki kardus Atau apa gitu kan Kalian tinggal Mendownload aplikasi yang namanya Dokumen5 Jadi kalian bisa Ngedownload Lagu dari manapun Atau lagu dari Youtube Kalian download di Dokumen5 ini Jadi ini enaknya Dia bisa ngedownload lagu-lagu Banyak ya Kalian tinggal googling aja Non-copyright music Kalo misalnya kalian mau share Di internet Di Instagram Atau di Youtube Khususnya ya Karena memang sistemnya Udah bisa ngedetect lagu-lagu Yang punya label Jadi itu akan copyright Tanan gue Kalian googling Non-copyright music Dan downloadnya Di aplikasi ini Biasanya gue pake Online video converter Kalo misalnya dari Youtube Atau website-website lain Kalian tinggal klik Yang titik-titik ini Terus kalian bisa Share Abis share Pilih ke Copy to iMovie Nah kalo udah ke iMovie Project berapa tadi Nah Kali kalo gak salah yang 4 ya Nah Baiknya kalian namain si projectnya Oke gue namain dulu Biar gak bingung Misalnya Test latihan Oke Test latihan Udah Klik Udah tes latihan Share Langsung ke iMovie Oke baru disini muncul Test latihan Kita bisa langsung klik Nanti dia Audionya masuk Nah Temen-temen Buat yang belum tau Kalo di iMovie ini Kalo misalnya Di video yang ini Ada suaranya Maksudnya kalo kita ngambil video kan Pasti ada suaranya dong Nah Kalo kita masukin lagu Dia akan ngedeteksi sendiri Kalo ada suara di videonya Musiknya akan mengecil Jadi ini gunanya Kalo misalnya Kita bikin video wawancara Atau video ada orang ngomong Kita masukin lagu Dia akan otomatis mengecil Tapi kalo misalnya Suaranya kita matiin Kita disable Nanti dia akan ngede sendiri Semoga kalian bisa denger sih Disini kecil Baru digedein Nah Karena video kali ini Gue gak ada suara Yang pengen gue masukin Dari footage nya Jadi gue matiin semua Jadi biar musiknya tuh Intense gitu Jadi biar musiknya yang Berusaha menggirin penonton Kepada visual yang dia lihat Alah Cocotmu Tapi lagunya gue ngomong ini Lagunya gue udah download Dan udah gue masukin juga Oke gue udah masukin lagunya disini Jadi karena Gue nge-shootnya nih Yang di tempat-tempat kayak japanis gitu Otomatis gue pengen bikin ambience Musiknya tuh Rada-rada Japan-japan Gimana gitu Gue pengen pindahnya juga Pas ada transisinya Jadi kalian harus merasakan musiknya juga Temen-temen Jangan asal Masukin video Masukin video Tapi kalian juga harus Menyatu dengan Video kalian Nah itu ada Jeda Cering Gitu kan Gue pengen masukin disitu Hop Terlalu Masih sedikit lagi Wih Nice Jadi musiknya sedikit melambat Dan gue nge-shootnya ini Halus banget emang Kamera movementnya Sengaja gue bikin Kayak halus gitu Oke Cukup Gue mau nambahin video lagi Kira-kira apa ya Ah ikan Gue nge-shoot ikan juga Lo gak salah Nah karena video yang gue ambil nih Yang pas ikan mas Koki ini Ini slow motion Memang ada fitur slow motionnya Di Lumix GH5 Gue ngetes di 180 fps Jadi buat temen-temen nih Yang udah main pake DSLR Atau SLR Atau kamera prosumer Atau buat kalian yang nge-shoot pake iPhone juga Kan ada tuh settingan di settingnya Bisa 1080p 120 fps Atau 1080p 240 fps Cuman di iPhone tertentu Untuk 120 atau 240 nya ini Kadang dia cuma bisa di 720p Gak bisa di 1080 Kalo 1080 itu full HD Kalo 720 itu HD aja Gak full ya Oke Dan kita lanjut Disini Disini gue nge-shootnya Kalo gak salah Di 180 fps Jadi gue dari speed aslinya Gue bisa turunin Dari speed aslinya Satu kali Gue bisa turunin Satu per dua Atau setengahnya Jadi kalo dia Nyala Berarti dia gak patah-patah guys Kalo dia gak nyala kayak gini Satu per tiga Satu per empat Ini akan patah hasilnya Tuh Kalian bisa liat ya Patah gitu Nah tapi kalo misalnya gue bikin Satu per dua Ini awalnya aja Ini udah slow motion guys Kalo kalian liat Awalnya udah slow motion tuh Gak ada ikan Semetrix itu ya kan Jadi kita Satu setengahin lagi Biar pergerakannya Semakin detail Oh ya kan Oke Sekarang gue akan sedikit Memberikan tour untuk fitur-fitur Di iMovie ini ya Jadi kalo misalnya Kalian mau munculkan ini Kalian harus pilih dulu clipnya Kalo misalnya kalian mau Option untuk ini Juga sama Diklik dulu Jadi yang muncul nanti Sama nih Musik juga bisa dicepetin Bisa dilambatin Bisa diatur untuk volumenya Lalu fade in dan fade outnya Kita juga bisa trim Bisa potong Kita juga bisa running musik Di background Atau di foreground Kalo background Dia kan kayak tadi Yang gue bilang Kalo di videonya Ada suaranya Dia akan otomatis ngecil sendiri Tapi kalo foreground Gak peduli Mau ada suara Atau gaknya di video Dia akan sesuai Volumenya Konstan gitu Lalu untuk videonya Tadi untuk disini Ini untuk setting speed Kita bisa nge-freeze Frame-nya Jadi kalo kita nge-freeze frame-nya Dia akan frame-nya berhenti Itu Gitu kan Ntar mulai lagi Pengaturannya ada disini Ya kan Ini sebenernya lumayan banget Buat di iMovie ya Karena iMovie ini bener-bener Emang beginner editing video Aplikasi yang Bisa dibilang Cukup lah Cukup lengkap lah Untuk kalo kalian pengen Produce video sendiri Disini yang untuk huruf T Udah banyak yang tau ya Kalo T itu biasanya buat Ngasih title Atau ngasih text Nah disini juga ada Preset-preset Untuk grading Atau profile color-nya Disini tuh Macem-macemnya Kayak instagram lah ya Cuman Gue gak terlalu suka Sama profile-profile Di iMovie Tadi ini udah Ini udah Dan oh ya Transisinya itu juga Punya durasinya ya Jadi misalnya ini 0,5 paling cepet tuh Segini nih Set Oke Cepet ya Dan karena ini Karena frame berikutnya Slow motion Gue mau memberikan transisinya Agak sedikit lama Satu setengah mungkin ya Jadi harus agak lus Set Oke nice Jadi sebenernya guys Video dokumentasi Ini gue sambil ngedit ya Sambil ngobrol aja Dokumentasi video yang bagus Ini kan Hitungannya dokumentasi Baiknya sih Kalian memberikan tema ya Jadi videonya tuh Juga harus jelas Tentang apa Tentang apa Atau lagi jalan-jalan Jadi harus ada apa ya Harus ada Toribordnya juga gitu Disini sih Gue cuma pengen Bikin kayak video Semacam nature aja Gue pengen video Tentang alam gitu Jadi kayak Memberikan kepada yang nonton Kayak Oh kondisi Kondisinya tuh seperti ini Gitu kan Oh ini bagus banget nih Ada flare-nya Nice Gue mau masukin ini Jadi kalau misalnya kalian gitu Misalnya Judul videonya Liburan keluarga Kalian harus bisa Ngebawa maksud tema Dari videonya itu Jalan-jalan Terus ntar di jalan Kalian lihat apa Lihat apa Atau mungkin Buat kalian yang lagi Sama pacarnya Ya berarti kalian harus Tunjukin sinsin romantisnya Atau sama keluarga Mungkin banyakin sinsin Sama anaknya Gimana jadi Maksudnya tuh Tersampaikan gitu Nice 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 Jadi transisinya Tadi dari ikan Gue pengen ke Kayak gini Boom Oke nice Next scene nya Kayaknya gue pengen Yang bini gue Lagi jalan deh Cuman kalau misalnya Dia nonton video ini Pasti dia marah-marah Kenapa aku dimasukin Aku lagi gendut Ya gapapalah Namanya lagi Apa menyusui ya Cuman gapapa Keren dong Sini Oh terlalu maju Ininya terlalu lambat Jadi gue pengen Gitu ya Jadi ininya 0,5 detik Nice Dikit lagi Nice Oh nice Ada patahan Temponya Jadi ini gue tinggal Majuin aja Trimnya Oh mungkin ini Pas dia lagi belok Ini bagus kamera movementnya Oh terlalu Lambat Kita wajin dikit Nice Jadi gue tambahin Ya jadi kayak gitu guys Kira-kira Ini biar gue selesain aja Videonya Karena gue gak mau Bikin video ini Durasnya jadi setengah jam Jadi dalam video ini Sebenernya gue sedikit Memberikan praktek Karena biar agak nyambung Intinya gue cuma pengen Sedikit tour aja Tentang fitur-fitur Di iMovie ini Kalian coba-coba aja Jadi intinya video ini Gue pengen kalian install iMovie Kalian explore Kalian lakuin yang seperti gue tadi Masuk-masukin klip Gabung-gabung-gabungin Gitu aja dulu Karena yang penting itu adalah Jam terbang Kalian harus membiasakan Ini adalah alat-alat kalian Untuk berkreasi Jadi kalian harus Apalin posisi-posisinya Ya Posisi text disini Posisi ini disini Posisi ini disini Kalau misalnya mau masukin klip Gimana Oke disini gue akan selesaiin dulu Jika udah Kalian bisa langsung Video kalian ini Kalian preview-nya pencet ini Ini untuk nonton ulang Hasilnya Kalau udah Rendernya kalian Di tengah sini Lalu save video Dan kalian bisa pilih Resolusi yang kalian mau ini Gak terlalu kelihatan Tulisannya medium Large HD Dan full HD Ya 1080p Oke Kalau misalnya kalian Ngerekam footage-nya ada 4K Pasti ada pilihan 4K-nya Dan ini dia Hasil videonya yang udah kita edit Bareng-bareng Sampai jumpa Nah mungkin temen-temen tadi ngeliat ya Gue nambahin ada teks Di kanan bawahnya Di bawah dan di atas Ada black bar-nya Ada beberapa teks-teks video Bayinya Terus ada tulisan-tulisan Jepang Itu segala macem Nah itu akan gue bahas Di next video Karena itu melibatkan Third party application Yang namanya Gravi Nah Gravi ini adalah Aplikasi yang berbayar Intinya adalah temen-temen Balik lagi Seperti yang gue udah bilang tadi Video yang kalian tonton itu Adalah video yang gue edit Langsung pure Hanya dengan iPhone aja Jadi buat temen-temen Intinya adalah jam terbang Kalian harus sering-seringin Kalau kalian jalan-jalan Kalau kalian ngerekam sebuah momen Kalian harus mengemas itu Dengan baik Dengan cara ngeditnya Karena nanti kalian akan terbiasa Dan sekali lagi Jenis atau seri iPhone Itu menurut gue Bukanlah menjadi sebuah masalah Karena gue dulu ngedit Dari jaman iPhone 3G 3GS Setiap generasi iPhone Gue ngerasain performa chipsetnya Untuk produktivitas editing video Nih video pertama gue Kalau misalnya kalian mau nonton Setiap pagi saya kesana Dan bertemu dengan teman saya Saya selalu mengingatkan kepadanya Untuk tidak minum jamu Karena dengan meminum jamu Badan akan terasa lebih panas Dan akan lebih sedikit bugar Dan itu akan menyebabkan mata saya terasa sangat perih Gak jelas ya Ya ada lagi Nih video gue lagi Hai Nama gue Bayu Gue tuh biasa lari Seharinya itu 60 ribu kilometer Per jam Untuk menciptakan badan yang atletis Aerodinamis Dan Sporty Terima kasih telah menonton Jadi dari keisengan-isengan kayak gitu Gue terus belajar-belajar Dan gue kenal YouTube Gue bikin video YouTube Di iCaskus Dulu juga full Pake iPhone Ngesutnya pake iPhone Dan ngeditnya dari iPhone Waktu itu gue belum punya laptop Belum punya komputer Bahkan belum punya kamera Dan akhirnya sekarang Gue udah bisa expand skill gue Dan untuk ngembangin skill gue Gue juga perlu peralatan yang lebih baik Dan gue akhirnya upgrade peralatan editing video gue Dengan komputer Dan gue butuh kamera yang bisa membuat gue Mengasah skill gue Jadi kalo misalnya kalian bertanya ke gue Lebih pentingin skill atau gear Kalo gue sih entah kenapa Lebih skill ya Karena biar kita bisa mengoptimalkan Apa yang kita bisa dari peralatan yang seadanya gitu Daripada kalian udah beli Peralatan 10 juta 20 juta Atau 5 juta Baru kalian belajar Ya itu gak salah juga Cuman kalo gue sih Lebih suka dari yang ada Dulu dimanfaatkan Yang ada jadi gak mau bazir gitu Kalo misalnya ntar Ternyata passionnya Ternyata gak disitu gitu Dan sekarang gue udah bisa Produksi-produksi video Yang kalian udah tonton Dari kemarin Semoga kalian nikmatin Karena jujur Setiap video yang gue upload Itu adalah proses belajar gue Jadi gue sendiri suka ngeliatin Video-video gue Progress gue dari 4-5 tahun lalu Sampai beberapa minggu terakhir Itu selalu menjadi Bahan evaluasi gue Untuk bisa lebih baik lagi Dalam editing video ini Oke segitu dulu temen-temen Please stay tune di episode berikutnya Kalo kalian suka episode Atau program seperti ini Gue minta like Dan komentarnya di bawah Dan gue berharap Kita bisa ketemu di episode berikutnya Mungkin buat kalian Yang udah sedikit menerapkan Dan udah memberanikan diri Untuk nyoba ngedit video Di iPhone-nya Jadi kalian harus lebih produktif Dengan iPhone-nya Oke thank you guys for watching Terima kasih maaf Kalo video kepanjangan gue akan berusaha Lebih ringkas lagi Please like, comment, and share this video Kita ketemu lagi di video berikutnya Gue Indra And till next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax